Bes yang mengangkut rombongan wisata ini tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Ketanon, Kecamatan Kedung Waru, Kabupaten Tulungagung, Minggu Pagi. Bes berpenumpang 41 orang yang merupakan karyawan toko plastik ini, rencananya akan berwisata ke Batu Malang. Kerasnya benturan membuat posisi bes berputar 180 derajat. Sebanyak lima orang penumpang meninggal dunia dalam peristiwa ini, empat diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian dan satu lainnya meninggal di rumah sakit, sedangkan sisanya mengalami luka berat dan ringan. Akibat kecelakaan ini kereta api juga mengalami rusak parah dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kereta api ditarik kembali ke stasiun Tulungagung untuk diperbaiki. Telah terjadi kejadian laka lantas antara kereta Doho, ini jurusan Malang ke Surabaya dengan bus harapan jaya. Jadi kereta api Doho ini dari arah Malang menuju ke Surabaya, sementara bus ini mengambil penumpang dari plastik di sebelah kurang lebih, tidak sampai satu kilo dari kejadian, yang rencananya akan pergi berwisata ke arah Batu. Sebenarnya ada tiga bis, yang bis satu sudah lolos, kemudian bis kedua lewat, karena mungkin supirnya kurang konsentrasi, sehingga kereta dari arah Malang ke Surabaya menabrak bagian ekor dari bus harapan jaya tersebut. Dari kejadian tersebut, untuk data sementara, data sementara untuk penumpangnya ini jumlahnya 41, kemudian ditambah dengan supir dan kenek ada 43. Data yang kami peroleh, 4 korban meninggal dunia di tempat. Kemudian ditambah satu lagi meninggal di rumah sakit, jadi total yang meninggal ini ada 5. Sementara itu, belasan korban luka rata-rata mengalami patah tulang akibat kecelakaan tersebut. Korban patah tulang menjalani perawatan di ruang yellow zone, sedangkan korban dengan luka berat berada di red zone. Satu korban yang berasal dari yellow zone sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya berangsur membaik. Jenasa sendiri telah diserahkan ke pihak keluarga setelah menjalani proses visu. Total terdapat 5 korban meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Tiga korban merupakan perempuan dan dua lainnya laki-laki. Korban meninggal dunia karena benturan keras di kepala.